Jalanan rusak merupakan isu hangat yang sedang ramai diperbincangkan di Kabupaten Cerbon saat ini. Hal tersebut dikarenakan banyaknya akses jalan yang rusak parah namun belum kunjung diperbaiki. Salah satu kerusakan jalan terparah ada di Desa Kejuden, Kecamatan Depok. Banyak ruas jalan desa yang kondisinya rusak parah. Namun tak pernah diperbaiki dalam beberapa tahun terakhir, hingga jalanan dipenuhi bebatuan besar. Kondisi ini tak ayal membuat warga menganggap akses jalan tersebut layaknya sebuah sungai. Warga mengaku akses jalan belum pernah diperbaiki semenjak pergantian kubu baru dua tahun lalu. Tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi lebih tinggi akibat jalanan rusak tersebut. Pernah ada kecelakaan gitu enggak bu? Ya sering enggak ada jatuh orang di situ sampai ingin ngelakauan. Karena kecelakaan? Yang parah di sana tuh. Tukang bakso itu enggak parah itu. Tapi pernah ini enggak bu? Apa tau misalnya dari desa pernah ada rencana perbaikan gitu? Kalau warga pengennya gimana bu? Diganti jadi jalan beton apa di asfalt apa ditambal aja gitu? Ya enggak tahu ya asfalt. Enggak tahu. Di asfalt ya bagusnya dia. Jadi asfalt dibantu sih. Warga berharap akses jalan segera diperbaiki jika perlu memakai rangka beton agar lebih tahan lama. Serta tidak terjadi banyak kecelakaan akibat jalanan rusak. Sultan Firman Syah, RCTV, Corubon.